Silahkan duduk bapak ibu saudara sekalian, shalom, selamat pagi semuanya, puci Tuhan, senang bisa ada di gereja ini kembali pada pagi ini. Pagi ini saya mengajak kita membuka kitab 1 Timotius pasal yang ke-6, saya mengajak kita membaca ayat yang ke-12. Tuhan menaruh firman ini di hati saya untuk saya bagikan di akhir tahun bagi jemaat GBCT of Love di tempat ini. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 menulis demikian. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 berkata demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal, untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikra yang benar di depan banyak saksi. Saya tertarik dengan kalimat yang pertama yang kita baca tadi, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Saya lebih suka dalam terjemahan bahasa Inggris. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan fight a good fight for a true faith. Fight a good fight for a true faith. Dalam bahasa Inggrisnya kira-kira berjuanglah dengan benar untuk iman yang sejati. Berjuanglah dengan benar untuk iman yang sejati. Bapak ibu saudara sekalian, life is a fight. Hidup ini adalah perjuangan. Di dalam hidup ini kita harus menjadi fighter, kita harus menjadi pejuang. Kita harus berjuang bapak ibu saudara sekalian. Tidak ada jalan muda untuk sukses. Tidak ada fast track, tidak ada cara muda untuk sukses. Kalau bapak ibu mau sukses dalam pelayanan, bapak ibu mau sukses dalam bisnis, bapak ibu mau sukses dalam pekerjaan, you must fight. Anda harus berjuang untuk anda bisa meraih kesuksesan. Tidak ada cara muda, tidak ada cara cepat untuk sukses. Dalam hidup ini kita harus fight. Bahkan untuk bertahan hidup, terus survive in life. Kita harus fight saudara. Saya dengar kesaksian dari seorang ibu muda, waktu gempa terjadi di Palu dan diserta dengan tsunami. Pada waktu itu dia berkeluar dari mall saudara, goncangan terjadi, dia naik grab saudara. Dan waktu itu katanya dia cerita kepada saya, super grab itu sekenceng-kencengnya bawa mobil seperti pelayan fast furious saudara. Sekenceng-kencengnya. Dan akhirnya ketika orang teriak air, air, air saudara. Mereka super grab bilang, bu kita gak bisa lagi. Kita gak bisa di dalam mobil lah, kita harus keluar dari mobil. Dan dia cerita ketika dia keluar dari mobil, dia sadar saudara bahwa saudara itu tanah sudah terbelah dan lumpur itu naik saudara. Jadi sudah lumpur semua bapak ibu saudara sekalian. Dan dia bilang, aduh mengeri sekali. Dia lari saudara sampai di bukit, bukitnya terbelah saudara. Wow luar biasa. Sampai akhirnya puji Tuhan dia bisa selamat. Yang membuat dia menjadi kesaksian adalah, saudara tahu dia bisa lari sekenceng-kencangnya padahal badannya gemuk sekali saudara. Biasanya selama ini gak pernah lari sejauh itu. Tapi karena untuk bertahan hidup, untuk berjuang hidup, orang bisa punya semangat yang luar biasa. Bapak ibu sudah harus bertahan hidup, kita harus berjuang. Betul gak? Untuk hidup kita harus berjuang. Saudara bahkan menikah itu gampang menurut saya. Menikah gampang, kemarin di Bali ada Tracy Reed Surabaya menikah, viral banget saudara. Nah saya mau beritahu saudara, menikah itu gampang. Tapi membangun pernikahan itu butuh perjuangan. Memiliki pernikahan yang harmonis, yang langang, itu butuh perjuangan. Menikah itu gak mudah. Menikah itu merupakan satu hal yang menurut saya misterius. Kita menikah dengan orang yang berbeda dengan kita. Kita menikah dengan orang yang tidak sama. Dan itu bisa langang seumur hidup saudara. Bahkan ada orang yang kita pikir cocok, serasi, hobi sama, saudara semua sama, malah gak langang. Orang yang berbeda, yang kalau orang yang bilang ciong banget, itu bisa langang sampai mau memisahkan. Saudara saya punya, isti saya punya om, saudara. Waktu satu hari berapa tahun lalu, dia 50 tahun wedding anniversary. Golden wedding anniversary. Aduh, zaman sekarang jarang ya, yang golden wedding anniversary. Banyak orang cuma tiga hari menikah cerai. Bahkan di Singapur, pernah ada orang pesta di Sentosa Island, saudara. Sudah booking hotel, paginya mereka dicatan sipil di Singapur. Mereka langsung cerai, saudara. Karena langsung ribut. Pesta tetap berjalan, tapi pengantin gak ada. Sudah cerai, saudara. Nah, saudara, tantenya istri saya sama om ini sudah 50 tahun menikah. Dan saya tahu pasti ini om ini jutek banget. Kasar banget. Emosional banget. Orangnya keras kali, saudara. Dia bisa marahin istrinya depan orang, saudara. Tapi hebat. Si istri bisa 50 tahun bertahan sama si om. Nah, saya tanya sama si tante ini. Tante, tante kok bisa tahan ya? 50 tahun kawin sama om ini yang jutek, kasar, keras. Kok bisa tante? Tiba-tiba anaknya nyeletuk. Oh, Pak Agus katanya. Tahu gak apa resep mami bisa tahan sama papi? Rupanya baru ketahuan, mami itu budek. Bapak, ibu, saudara sekalian. Makanya kalau mau rumah tanggamu bahagia, langgang, suami harus budek. Atau istri harus budek. Saudara, rumah tangga itu gak gampang. Kita dua pribadi yang berbeda, yang bertolak belakang. Makanya, Bapak, ibu, saudara. Kita laki-laki dan wanita itu berbeda. Laki-laki dan wanita itu berbeda. Nah, saudara, contoh paling gampang adalah laki-laki itu berorienter. Laki-laki itu selalu targetnya, goalnya, ada sasarannya. Makanya kalau laki-laki ke mall, dia mau beli topi, dia pergi kepada counter yang jual topi. Straight to the point. Itu laki-laki. Beda sama wanita. Wanita menyukai proses, Bapak, ibu, saudara sekalian. Dia datang ke mall mau beli bando, dia keliling mall, saudara. Semua dia beli kecuali bando. Itulah hebatnya wanita. Wanita proses. Sementara laki-laki, goal oriented. Bagi laki-laki, kalau seandainya ada masalah, dan si suami menyadari dia salah, dan kalau oleh anugerah tuan, dia bisa bilang maaf walaupun jarang. Laki-laki paling sulit ngomong kata, sorry. Ada tiga kata yang laki-laki jarang ucapkan. Yang pertama, maaf. Yang kedua, thank you. Benar enggak? Laki-laki itu sombong, kecuali saya. Nah, saudara, susah sekali bilang thank you. Kita laki-laki enggak bisa meng-appreciate apa yang istri anak-anak kita lakukan. Bagi kita laki-laki, kalau istri kita masak buat kita, melayani kita, itu sudah tugas loh. Itu sudah tanggung jawab loh. Betul enggak? Kata ketiga yang laki-laki susah ngomong adalah, I love you, saudara. Nah, cepat yang diberkati, saudara. Saya mau beritahu, saudara. Tadi bicara apa? Jangan dia lupa ya. Apa? Sorry, sorry. Tadi dia lupa ya. Apa sih? Oh, goal oriented ya. Masih ingat saya cuma ngetes saudara aja. Nah, saudara. Nah, terus bagi wanita beda. Kalau pria sudah bilang sorry, itu selesai. Gue udah minta maaf, case close, tuntas, semua. Tapi bagi wanita, proses. Enggak gampang bilang sorry coy. Apa buktinya lu sorry? Mana proofnya lu sorry? Enggak ada perbedaan, enggak ada perubahan, betul enggak? Laki-laki, goal oriented. Sementara wanita suka proses. Nah, bapak-bapak yang hadir di sini, saya mau beritahu. Dalam pernikahan, saya kasih tips ya. Wanita itu bukan untuk dimengerti. Tapi wanita itu untuk dicintai. Sampai kapan kita suami tidak pernah bisa mengerti wanita. Wanita adalah makhluk yang paling unreasonable, saudara. Yang enggak mudah untuk dimengerti. Tanpa angin badai, tiba-tiba manyun, saudara. Tanpa alasan, tiba-tiba bimoli, bibir monyung lima senti. Wanita bukan untuk dimengerti. Wanita untuk dicintai. Kami sering pergi ke luar kota, ke luar negeri. Setiap pergi ke tempat-tempat tertentu. Isi saya minta tolong, saya foto dia. Kadang-kadang kalau ada orang lewat, foto kami berdua. Tapi kalau enggak ada orang yang minta tolong, saya harus foto dia. Sekedar informasi, saya pendeta. Saya bukan fotografer, saudara. Berarti kalau hasil fotonya kurang bagus, harap maklum, saya pendeta. Saya bukan fotografer. Dan setiap kali saya foto istri saya, saya coba berusaha semaksimal mungkin yang saya bisa. Saya dengan segala usaha, dengan segala kepintaran, dengan semua urapan yang saya miliki, saya coba foto istri saya. Setiap kali sudah dijepret, dia lihat hasil fotonya, dia bilang blur, goyang. Dia bilang terlalu banyak bawahnya, kurang atasnya. Lu foto sendiri deh, saudara. Jemaat yang diberkati wanita bukan untuk dimengerti. Bapak-bapak, amin, Pak Agus, semua. Wanita bukan untuk dimengerti. Wanita untuk dicintai. Nah Bapak Ibu, saya sekalian, proses yang susah, yang harus kita berjuang dalam pernikahan adalah proses blending. Karena target Tuhan dalam pernikahan adalah kita akan menjadi satu. Unity, oneness. Nah untuk menjadi satu ini harus blending. Dan ini gak gampang. Proses blending itu gak gampang. Contoh saya dengan istri saya. Kita dari latar belakang yang berbeda. Kami dua-duanya orang Chinese. Tapi latar belakang Chinese yang berbeda. Istri saya, Engkongnya dari Cungkwo, saudara. Turunan Wong Feiyong, saudara. Wong Chiang, Sing Lang Hong Neng Wong. Itu turunan istri saya. Dia dari Cungkwo, orang tua Engkongnya. Jadi mama mertua saya bahasa Cantonese. Mertua saya lagunya. Ini wan, wo ai, ni yo chifan. Wo ai, ni yo chifan. Ye lai siang. Betul gak, saudara? Nah sementara, saya dari latar belakang Chinese. Tapi Chinesenya Holland Spreken. Mama saya WC WC, Yuli Wili, Windemolen, Van Houten, saudara. Lagunya mama saya, Sonja, Lever Sonja. Olsi, Orhidien, Bluyen, Ikmei, Marnasi, Goreng. Itu lagu mama saya. Nah, saudara, memblend dua latar belakang yang berbeda itu gak gampang. Saudara, istri saya sukanya Chinese food, saudara. Dia suka Chinese food. Dia orangnya tipenya setia. Sekali makan capcai, selama-lamanya capcai, saudara. Bayangin saya tiap hari makan capcai. Sampai lihat, mencik muka tukang luar capcainya, mukanya udah enak, saudara. Nah, jemaat yang diberkati. Saya orangnya walaupun mukanya mirip-mirip Minho gini, saudara. Saya itu seleranya kampungan. Saya itu sukanya pecel, gado-gado, karedok, kuel api. Saya itu sukanya yang kampung-kampung gitu. Nah, untuk kita blending dua berbeda ini gak gampang. Dan banyak orang kesan itu, mereka gagal dalam proses blending ini. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau beritahu Bapak Ibu sudah sekalian. Kita harus berjuang untuk mempertahankan rumah tangga yang harmonis. Kita harus berjuang untuk membangun rumah tangga kita. Rumah tangga dibiarkan saja lama-lama, makan hancur, saudara. Kita harus fight. Dan itu butuh kedua belah pihak untuk berjuang mempertahankan rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang diberkati. Rumah tangga yang romantis. Nama Tuhan dipermuliakan. Nah, jemaat kita harus berjuang untuk mendidik anak-anak kita. Punya anak gampang. Tapi mendidik anak yang saleh. Anak yang takut Tuhan. Mendidik anak yang hormat sama orang tua itu gak gampang. Butuh perjuangan Bapak Ibu sudah sekalian. Life is a fight. Salam Mikirik yang bilang, life is a fight. Hidup ini harus diperjuangkan. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Saya lagi berjuang untuk kurus Bapak Ibu Sudara sekalian. Dan bagi saya gemuk gampang. Kurus itu berjuang, saudara. Kenapa? Kenapa saya harus berjuang untuk kurus? Karena saya mencintai dan saya membenci hal yang salah. Saya membenci olahraga. Tapi saya mencintai nasi, saudara. Makanya jadi kayak gini. Nah jemaat diberkati. Saya harus berjuang untuk bisa kurus. Kemarin di Amerika turun beberapa pod, saudara. Puji Tuhan jempolnya kurus. Nah puji Tuhan. Tapi begitu sampai Indonesia, makanan di Indonesia. Hauce meyu-meyu, saudara. Gemuk lagi, saudara. Nah jemaat yang diberkati, kita harus berjuang dalam hidup ini. Kita harus berjuang, kita harus berjuang. Saya berdoa biar tahun 2019, kita tetap berjuang. Spirit perjuangan kita tetap ada, amin. Kita berjuang, amin. Hari-hari ini banyak orang yang tawar hati. Banyak orang yang capek, yang letih, yang lelah dalam hidup ini. Tekanan begitu berat. Tadi pagi saya berkata, seringkali hidup ini membuat kita knock down. Tapi kita tidak akan knock out, saudara. Hantaman terjadi, tekanan terjadi. Bisa buat kita down, bisa buat kita amruk, bisa buat kita dihempaskan. Tapi saya percaya, semua di sini adalah fighter. Kita akan bangkit lagi, kita akan bangkit lagi, kita akan bangkit lagi. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Nah jemaat yang diberkati Tuhan, saudara. Lelah itu berjuang. Anda harus berjuang. Jangan tawar hati, jangan kecewa, saudara. Karena ketika musuh orang kesentuh tawar hati, ketika anda tawar hati, kekuatan anda hilang. Ketika anda tawar hati, semangat anda hilang. Ketika anda tawar hati, harapan anda hilang. Padahal kita bisa hidup ini sampai hari ini karena apa? Karena semangat. Jujur, saya bisa ada sebagaimana saya ada karena saya punya semangat dalam hidup ini. Jemaat diberkati Tuhan, semangat itu penting bagi setiap kita. Makanya kata semangat itu enthusiasm. Dari bahasa latinnya enteos. N itu di dalam, teos itu Tuhan. Hanya orang yang di dalam Tuhan, dia akan bersemangat. Enggak semangat banget kan? Enggak semangat banget. Orang yang di dalam Tuhan, dia akan bersemangat. Lumayan tiga orang bertobat. Sekali lagi, orang yang di dalam Tuhan, dia akan bersemangat. Salami gini, kalian membeli yang cayo. Cayo. Semangat. Nah Bapak Ibu Selang, keep fighting. Saya baca satu buku dan buku itu bagus ditulis oleh seorang profesor. Dia berkata ada tiga jenis manusia. Ada tiga tipe manusia. Tipe yang pertama disebut dengan quitters. Quitters adalah orang yang gampang menyerah. Orang yang gampang stop. Orang yang gampang putus asa. Begitu melihat tantangan, begitu melihat kesulitan, langsung ah, gue enggak deh. Begitu melihat masalah, gue nyerah deh. Betul gak? Quitters, orang yang gampang menyerah. Ilustrasinya gampang. Waktu kami ke Mesir, berapa waktu lalu, kami ke Israel, ke Holy Land, kita lewat Mesir. Nah setiap kali kita Mesir, pasti kita mampir ke Gunung Sinai. Siapa yang pernah ke Gunung Sinai? Sudara? Nah sudara, ketika kami ke Gunung Sinai, dikasih tahu oleh tour guide. Bahwa kita akan bangun jam satu pagi, mulai neontah selama beberapa jam. Sudara? Dan mendaki tangga sekian ratus tangga. Ketika mendengar itu, sebagian besar peserta bilang, Saya tidak ikut naik. Betul gak sudara? Aduh bangun jam satu pagi, baru sampai di hotel. Sudah jam sepuluh malam, cuma tidur dua jam. Terus bangun tuh, naik gunung. Maaf coy, gak naik onta lagi. Enggak deh kalau naik pesawat boleh, kalau naik onta enggak. Begitu lihat tantangan, banyak peserta lebih memilih bobok di hotel. Sudara? Betul gak? Quitters. Begitu dengar tantangan, dengan masalah, kita nyerah. Ada banyak orang, belum bertanding sudah kalah. Belum maju sudah mundur, sudara. Ini quitters. Tipi yang kedua adalah campers. Campers. Campers orang yang gampang nyaman, orang yang gampang settle. Nah ada sekelompok orang akhirnya memutuskan naik ke Gunung Sinai. Mereka mulai naik onta selama beberapa jam, dua jam kalau gak salah. Naik onta sampailah di satu titik, di sana namanya Starbucks onta. Ada satu warung di sana jual teh, jual kopi, bahkan indomie pun ada. Banyak peserta turun akhirnya masuk di warung karena sudah dua jam naik onta. Akhirnya masuk ke warung minum teh, minum kopi, indomie kenyang. Akhirnya lihat tangga sekian ratus katakan, gue disini aja. Gue utus kau pergi, aku disini saja. Ada banyak peserta yang tidur di hotel, quitters. Ada banyak peserta yang cuma sampai di Starbucks onta, sudara. Anda sebenarnya sekali peserta. Nyaman, settle, udah kenyang, udah males naik. Tapi ada orang-orang yang tipik ketiga, climbers. Tetap naik sampai ke puncak Gunung Sinai. Kemarin dalam romongan kami ada seorang ibu janda, umur 72 tahun. Dengan kekuatan ilahi, dia bisa naik sampai ke puncak Gunung, sudara. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa, biar Jemaat give me a city of love. Tidak ada yang quitters, tidak ada yang campers. Tapi kita climbers. Sampai ke puncak kemuliaan. Sampai kepada titik akhir perjuangan hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat putus asa. Kita harus fight dalam hidup ini. Bahkan kita berkata, fight a good fight for a true faith. Kita harus berjuang untuk iman yang sejati. Sudara, Tuhan sudah memberikan promised land kepada orang Israel. Tuhan menjanjikan tanah perjanjian. Setiap kita punya promised land. Saya enggak tahu apa promised land Anda. Saya enggak tahu apa janji Tuhan buat Anda. Tuhan memberi Anda promised land. Tapi Anda harus berjuang untuk mempunyai itu. Orang Israel harus berjuang untuk bisa merebut tanah perjanjian. Sudara, Tuhan sudah memberikan perjanjian buat setiap kita. Tuhan sudah punya promised land buat setiap kita. But you must fight to possess the promised land. Destiny kita sudah ada. Tuhan sudah tentukan destiny, tujuan hidup setiap kita. But you must fight to fulfill it. And God's fight untuk bisa menggenapi destiny Tuhan dalam hidup setiap kita. Sudara, saya mau bagikan kepada sudara. Kita harus fight untuk apa saja sih? Dalam tahun ini memasuki 2019, Tuhan memenaruh beberapa hal di hati saya. Yang pertama, you must fight to love others. Kita harus berjuang untuk bisa mengasihi sesama kita. Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu. Dan kasihilah dirimu sendiri. Jadi target kasih kita tiga. Tuhan, sesama, dan diri kita sendiri. Saya mau tanya bagi jemaat di tempat ini. Yang paling sulit kita kasihi yang mana? Tuhan, sesama, atau diri sendiri? Saya enggak tahu orang Kristen di seluruh dunia itu ya. Setiap kali ditanya, diam, melotot, sudara. Ada roh apa nih? Kalau ditanya harusnya, nah gitu dong. Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Yang paling sulit kita cintai, kita kasihi yang mana? Tuhan susah enggak? Enggak dong, Tuhan baik banget. Tuhan baik dan selalu baik, bahkan terlalu baik buat kita. Kita gampang mengasihi Tuhan, karena Tuhan enggak kelihatan. Mengasihi diri sendiri gampang enggak? Gampang. Semua orang mengasihi dirinya sendiri. Kenapa Anda merawat diri Anda? Kenapa Anda cek darah setiap bulan? Periksa kolesterol, periksa asam urat, semua. Karena Anda mengasihi diri Anda. Kenapa ibu mendandani dirimu, sudara. Lambut ralala, trilili, sudara. Anda rawat tubuhmu cantik, pakai kutek, segala. Karena engkau mengasihi dirimu sendiri. Apa buktinya orang mengasihi diri IG, Instagram itu adalah kesempatan orang aktualisasi diri. Ini gue deh, betul ya? Betul enggak? Dia sudah fotonya gede-gede, orang blur semua. Nah sudara, cuma yang diberkati, kita tuh mengasihi diri sendiri gampang. Yang sulit adalah mengasihi sesama. Kenapa? Karena sesama ini orang sudah belum pencetno, sudara. Betul enggak? Orang sesama ini yang sering nyakitin kita. Apalagi orang-orang yang tidak sempurna. Orang-orang yang tukang kritik, orang-orang yang control freak. Orang-orang yang cuma ngatur hidup kita. Orang yang super kepo, yang tukang tidak gampang. Nah kita berkata, kita harus berjuang untuk bisa mengasihi sesama kita. Karena itu yang paling sulit. Nah Bapak Ibu sedar sekalian yang menghalangi kita mengasihi sesama adalah ego kita. Baca bersama saya, Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, kalau Bapak Ibu pelajari di Alkitab. Filipi pasal dua ini latar belakangnya adalah, ternyata Paulus mencium. Ada satu masalah yang terjadi dalam jembat Filipi. Masalah itu bukan perpecahan, tapi awal perpecahan. Awal perpecahan itu terjadi disharmoni. Terjadi ketidakharmonisan di dalam gereja. Ketidakharmonisan bisa terjadi dalam rumah tangga, terjadi dalam pergaulan, terjadi dalam gereja. Disharmoni. Nah Paulus mendeteksi penyebab disharmoni itu adalah, karena yang pertama perbedaan. Perbedaan menimbulkan disharmoni terjadi. Nah manusia itu berbeda. Saudara, gereja itu heterogen. Gereja itu bukan homogen. Sementara kita manusia suka yang namanya homogen. Kenapa saya katakan gereja heterogen, kelompok apapun heterogen. Di gereja ini ada bermacam-macam suku, bermacam-macam background, bermacam-macam status sosial. Setiap kita berbeda-beda, betul gak? God love variety. Tuhan suka perbedaan. Amen. Tuhan gak ciptakan semuanya manusia itu hitam semua. Tapi Tuhan ciptakan ada yang pesek, ada yang mancung, ada yang sipit, ada yang belok, ada yang putih, ada yang kuning. Betul gak? Tuhan love variety. Nah saudara, manusia itu sukanya homogen. Homogen itu artinya manusia suka dalam status homogen yang sama. Saudara, manusia itu makanya timbul yang namanya klub-klub. Ada klub Harley Davidson, orang-orang yang suka motor. Ada klub kuliner, cocok saya anggotanya, yaitu orang yang suka-suka makan. Setiap orang kelompok. Jadi orang-orang itu suka berkumpul. Berkumpul. Makanya Alkitab berkata di kolam Bethesda ada lima serambinya. Betul? Di setiap serambi berkumpul ada orang lumpuh, ada orang timpang, ada orang sakit. Nah cepat yang diberkati orang itu suka kelompoknya. Yang jomblo pasti temannya jomblo. Yang tukang gosip pasti temannya kepo. Betul gak? Itu-itu kelompoknya. Itu orang-orang yang kepo gak suka dengan orang pendiam. Gak akan teman. Susah ngomong lalu. Setiap gosip yang gue kasih sama lu. Kayak lempar batu di danau katanya. Habis begitu saja. Gak ada sambutannya. Gak ada reaksinya. Oh kalau sama-sama kepo. Lu tau gak? Lu tau juga. Lu tau isu. Wow. Perkepohan wati. Betul gak saudara? Iwapi ikatan wanita penyebar isu. Najibat yang diberkati. Saya mau beritahu. Manusia itu suka homogen. Manusia akan ketika ada orang yang berbeda sama kita. Kita akan tolak dia. Ketika ada orang yang berbeda sama kita. Mereka bilang you are not me. Anda beda nama saya. Kita ini berbeda. Berbeda partai politik. Berbeda pilihan satu atau dua. Satu atau dua ini. Nah saudara ya. Saya ketawa. Dari ketawa anda. Saya bisa tebak kira-kira pilihan anda apa. Nah saudara. Kita berbeda. 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 Berbeda banget. Berbeda. Betul gak saudara? Kita berbeda. Berbeda segala hal. Bahkan kemarin gara-gara pilkada DKI ya. Waduh. Perbedaannya makin runcing sampai sekarang. Betul gak? Antara Ahok dengan Anies itu masih gimana gitu loh. Najibat yang diberkati benar. Perbedaan. Perbedaan itu bisa menghancurkan. Kalau kita menyikapinya dengan salah. Dalam pernikahan kita ini berbeda. Saya katakan tadi kita ini berbeda. Tapi kita berbeda itu untuk saling melengkapi. Kenapa Tuhan kasih pasangan yang berbeda? Supaya kita saling melengkapi. Kalau pasangannya sama apa? Yang mau dilengkapi. Betul gak saudara? Tuhan memberikan kita pasangannya berbeda. Supaya kita bisa saling melengkapi. Lucunya saya gak bisa stayin mobil. Istri saya bisa stayin mobil. Tapi dia gak tahu jalan saudara. Walaupun saya gak bisa stayin mobil. Saya tahu jalan. Saya navigatornya. Jadi dia drivernya. Saya navigatornya. Saling melengkapi. Istri saya suka masak. Saya gak bisa makan. Puji Tuhan. Saya hobi makan. Saling melengkapi. Dia masak. Saya makan. Betul gak saudara? Satu hari istri kami ini dua karakter yang berbeda. Saya ini orangnya selebor. Ya agak jorsek-jorsek gitu ya. Kalau orang-orang Belanda bilang apa namanya apa? Apa? Selordeh gitu ya. Selordeh saudara. Saya kalau bongkar barang. Saya gak rapiin lagi. Saya akan rapiin tahun depan kalau saya sempat. Saudara ya. Sementara istri saya orangnya rapi. Pembersih sekali. Itu istri saya. Setiap kali berantakan rumah dia marah. Saya bilang sayang. Kita ini saling melengkapi. Kamu itu orangnya bersih. Tuhan kasih suami yang jorok. Supaya kalau saya bongkar. Kamu yang rapikan. Saling melengkapi. Betul gak saudara? Nah jembat yang diberkati. Saya mau berita. Perbedaan itu bukan untuk menghancurkan kita. Tapi perbedaan itu. Membuat kita saling melengkapi. Apa yang Anda gak bisa lakukan. Saya bisa lakukan. Apa yang saya gak bisa lakukan. Anda yang bisa lakukan. Kita saling melengkapi satu dengan lain. Bukan saling iri. Bukan saling bersaing. Bukan saling berkompetisi. Tapi kita saling melengkapi. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua. Paulus mencium. Penyebab daripada disharmoni itu adalah ego mereka. Jemaat selfish. Generasi ini generasi yang selfish. Generasi ini generasi yang egois. Generasi ini generasi yang narsistik. Yang self-consumed. Dalam generasi ini kita berkata. If it is not about me. I don't care. Kalau ini gak menguntungkan gue. Kalau ini gak ada gunanya buat gue. Kalau ini gak ada nama gue. Sorry. Gue gak terlibat coy. Gue gak ada maksud. This is sorry. Semuanya me. Kata utama kita adalah. Me. This is me. Betul gak? Kata utama kita saya. Saya. Doa kita pun doa yang egois. Tuhan berkati saya. Berkati keluarga saya. Berkati anak-anak saya. Berkati ikan lohang saya. Semua saya. 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 Semua kita egois. Apa buktinya anda egois? Kalau kita foto bareng-bareng habis ibadah ini. Begitu hasil fotonya dibagikan kepada bapak ibu sudah sekalian. Anda terima foto rame-rame. Yang anda cari pertama kali siapa? Halo? Yang anda cari pertama kali di foto itu siapa? Ada gue gak? Ada gue gak? Semua orang di foto itu senyumnya bagus. Tapi di foto itu mata anda nutup. Anda bilang fotonya. Egois banget cuma di sini ya. Kita tuh egois. Dan sudah kita fight melawan ego kita. To love others. Dan penyebab konflik itu adalah ego. Penyebab konflik adalah ego. Ego itu yang membuat kita berantem. Yang namanya ego itu selalu menuntut. Selalu menuntut diperhatikan. Menuntut disayang. Menuntut, menuntut, menuntut. Dia kuat saudara. Ego itu gak pernah puas. Ego itu gak pernah puas. Ego itu selalu menuntut. Untuk diperhatikan. Untuk disayang. Untuk dilayani. Selalu menuntut. Saudara. Ini hanya fight your ego. To love others. Filipi pasal yang kedua. Ayat tiga dan empat menulis demikian. Paulus menulis demikian. Saya suka ayat ini. Ayat ini mengubah hidup saya. Dan saya mau bagikan buat setiap kita. Filipi pasal yang kedua. Tiga dan empat dikatakan begini. Dengan tidak mencari apa? Kempentingan sendiri. Self-interest. Yang anda cari dalam hidup ini semua. Untuk apa? Untuk gue. Gue. Yang lain masih bodoh. Yang penting gue happy. Yang penting gue kenyang. Yang penting gue aman. Yang penting gue nyaman. Sorry coy. Tidak urusan gue. Sekarang orang suka yang namanya privacy. Don't disturb. Me. Me time. Saudara. Kita selalu mencari kepentingan diri sendiri. Anda menikah untuk apa? Supaya gue happy. Anda cari uang supaya. Supaya gue makan. Supaya gue kenyang. Jangan menikah supaya anda bahagia. Anda tidak akan bahagia. Menikahlah. Untuk membahagiakan pasangan anda. Maka anda akan bahagia. Nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Jangan menikah. Untuk kepentingan kita. Kita bahagia. Kita senang. Kita happy. Isi kita menderita. Terus dikatakan demikian. Dengan tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya. Opposite. Hendaklah dengan apa? Rendah hati. Rendah hati ini bukan thinking less of yourself. Rendah hati bukan rendah diri. Bukan minder. Tapi dengan rendah hati. Thinking yourself less. Beda ya. Rendah hati bukan thinking less of yourself. But thinking yourself less. Bukan diri kita yang utama. Bukan diri kita yang pertama. Tapi orang lain yang pertama. Makanya dikatakan. Dengan rendah hati. Yang seorang menganggap. Menilai. Menghargai. Yang lain. Lebih utama. Daripada dirinya sendiri. Wah gak gampang sudah. Menghargai orang. Itu gak gampang. Menganggap orang lain lebih utama. Gak bisa. Selalu yang nomor satu adalah siapa? Saya. Yang paling cantik siapa? Yang paling pintar siapa? Saya. 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 Bisa gak kita melanggap yang lain lebih utama. Gak gampang. Gaya berenang manusia egois itu adalah gaya dadah. Gue maju, lo nyingkir. Gue maju, lo mundur. Gue maju, lo mundur. Itu gaya berenang orang egois. Diri sendiri. Gue yang maju. Hala. Hala. Tidak. Tapi gaya maju orang yang. Orang gaya berenang orang yang gak egois. Gaya punggung. Kamu maju, saya mundur. Kamu maju, saya mundur. Amen. Sudara. Kita belajar ego. Ego, sudara. Benar. Ego ini bahaya banget. Makanya saya dalam rumah tangga saya. Kami punya dua moto. Moto yang pertama adalah dilarang berteriak pada saat bersamaan. Kecuali kalau ada maling dan kebakaran, sudara. Betul gak? Karena semakin keras suami teriak istrinya makin keras juga. Betul gak? Makin keras. Sudara tahun pertama suami teriak istri dengar. Tahun kedua istri teriak suami dengar. Tahun ketiga dua-duanya teriak tetangga dengar. Nah sudara. Saya mau beritahu sudah kita punya moto dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita apapun masalah. Cepat selesaikan. Mengalah itu indah. Saya mau coba anak apa. Kita survei ya. Bapak ibu pernah berantem gak? Yang sudah menikah. Angkat tangan. Tolong dong. Bapak ibu pernah berantem gak dalam rumah tangga? Kayaknya rumah tangganya damai sejahtera disini ya. Gak pernah berantem kalau lagi tidur ya. Nah sudara. Nah sudara pernah berantem gak? Oke. Nah biasanya kalau berantem. Yang ngalah duluan siapa? Kayaknya gak pernah ngalah disini kali ya. Yang ngalah duluan siapa? Biasanya suami. Karena suami itu gak bisa di embargo politik sudara. Istri itu tega loh. Buat perbatasan utara dan selatan sudara. Gak boleh ganggu. Saya punya teman. Satu hari ribut suami istri. Suaminya pikir sudah ribut. Sudahlah. Lagi tidur dia pegang istri. Terus di peluk lagi. Suami pegang terus. Akhirnya istri kesel. Kok pegang-pegang sih? Kan belum ribut. Suaminya bilang ya ribut kan mulut. Tangan kan gak. Nah bapak ibu sudara sekalian. Saya mau beritahu sudara. Mengutamakan orang lain itu gak gampang. Menghargai orang lain itu gak gampang. Waktu saya baru menikah dengan istri saya. Walaupun istri saya waktu itu sarjana saya sarjono sudara. Saya itu sombong sekali. Saya merasa diri saya hebat. Saya merasa diri saya pintar. Dan saya tidak bisa menghargai istri saya. Saya kalau ngomong sama dia kasar sekali. Saya kalau ngomong sama dia suka-suka saya. Saya bisa bentak dia. Saya enak jidat saya. Saya begitu sudara. Kasar. Saya gak bisa menghargai dia. Saya selalu melihat kekurangannya. Saya selalu melihat kelemahannya. Satu hari istri saya bilang gini. Tapi kalau kamu tidak menghargai saya. Siapa yang akan menghargai saya? Saya belajar satu prinsip. Dan saya mau bagikan kepada sudara. Dignity seorang suami. Tahu gak ada di mana? Pada istrinya. Harga diri. Kebanggaan seorang suami. Itu ada pada istrinya. Bapak ibu bisa jadi orang yang pintar. Yang hebat. Punya potensi yang luar biasa. Tapi kalau istrimu gak dukung engkau. Engkau gak bisa jadi seperti sekarang. Makanya bapak-bapak lihat istrimu bilang. Ma thank you ma. Benar. Dignity seorang suami adalah istrinya. Nah kalau anda dipakai Tuhan luar biasa. Tapi istri anda utang sana, utang sini. Jadi bagus gak? Bagus. Jadi dignity itu adalah istri. Di situ menyadarkan saya. Dan istri saya bilang gini. Tapi kamu memang pintar dalam satu hal. Bukan berarti saya bodoh. Saya juga punya kepintaran. Kepintarannya kamu gak punya. Dulu saya gak bisa lihat itu. Tapi sekarang saya bisa menghargai. Ternyata istri saya luar biasa. Saya bersyukur sama Tuhan sayang. Bisa menikah dengan kamu. You are the best woman in the world. Gak ada duanya. Benar. Istri saya itu sabar banget. Sudah jujur ya. Dia itu sayang sekali sama saya. Dia itu sabar banget sama saya. Dan saya baru sadar dia punya banyak kelebihan. Yang saya gak punya. Dan itu membuat saya bisa menghargai dia. Dan membuat saya bisa mengutamakan dia dalam hidup saya. Dulu saya selalu diri saya. Selalu pusatnya diri saya. Tapi sekarang saya belajar untuk mengutamakan istri saya. Ketika kita bisa mengutamakan orang lain. Maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Akan dipuaskan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Sudara. Terus dikatakan menghargai. Dan untuk bisa menghargai orang lain. Kita butuh kerendahan hati. Terus dikatakan lagi dalam ayat yang keempat. Saya suka ayat ini dikatakan begini. Dikatakan begini. Dengan tidak mencari. Terus dikatakan ayat empat. Dan janganlah tiap-tiap orang. Hanya dikatakan apa? Memperhatikan kepentingannya sendiri. Tapi kepentingan orang lain juga. Yang kita lihat selalu kepentingan kita. Maunya kita. Sukanya kita. Betul gak? Kita masih bodoh sama orang lain. Paulus hebat. Prioritas pertama Paulus adalah Tuhan. Prioritas kedua Paulus adalah sesama. Dan prioritas ketiga Paulus adalah diri sendiri. Kata memperhatikan dalam bahasa aslinya skopos. Kata skopos itu teropong. Teropong. Kita harus pakai teropong untuk melihat orang lain punya kepentingan. Bukan kepentingan diri kita. Yang selalu kita lihat selama ini fokusnya kepentingan diri kita. Kita masih bodoh dengan kepentingan orang lain. Tapi Alkitab berkata Paulus kata. You must put skopos. Engkau harus pakai teropong untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Sudara. Saya katakan tadinya saya egois. Salah untuk diri sendiri. Pusatnya kepuasan kesenangan saya. Masa bodoh sama istri saya. Tapi akhirnya saya belajar. Rumah tangga saya tidak harmonis. Kalau saya tidak belajar menyenangkan hati istri saya. Boleh jujur bicara di sini. Satu hari istri saya bilang gini. Tapi kamu itu terlalu. Saya bilang kenapa sayang. Selama ini saya selalu berusaha melakukan yang kamu suka. Tapi kenapa kamu tidak pernah melakukan apa yang saya suka. Aduh saya kaget sedar. Saya selalu berusaha melakukan yang kamu suka. Tapi kenapa kamu tidak pernah berusaha melakukan apa yang saya suka. Saya terbukul banget. Saya mulai skopos sedara. Saya mulai memperhatikan apa yang disukai oleh istri saya. Secara singkat begini. Kalau anda pernah baca buku bagus banget. Five Love Language. Lima Bahasa Cinta. Dalam buku itu ditulis bahwa manusia punya bahasa cinta yang masing-masing. Ada lima bahasa cinta. Ada yang tahu bahasa cinta pertama apa? Sentuhan secara fisik. Physical touch. Ada orang yang sukanya dibelai. Dirabah. Dimanja. Meong gitu sedara. Ada orang yang bahasa cintanya dirabah. Yang kedua. Bahasa cintanya rayuan. Gombal pujian. Betul gak? Words of affirmation. Sukanya dipuji. Kamu keren Steven. Aduh jaman kamu keren banget. Ke Brad Pitt. Langsung I believe I can fly. Betul gak? Ada orang yang bahasa cintanya rayuan. Pujian. You are the great husband. You are the great wife. Wow keren banget. So sweet. Betul gak? Ada orang yang sukanya bahasa cintanya rayuan. Pujian. Yang ketiga. Bahasa cinta itu adalah yang namanya act of service. Ada orang yang suka dilayani. Betul gak? Dia belum bangun tidur. Sudah disiapin kopi teh. Disiapin sandwich. Langsung bawa ke kamar dimakan. So sweet banget sedara. Ada orang yang bahasa cintanya adalah apa sedara? Hadiah. Dia sukanya gift. Dia sukanya hadiah. Ada orang yang bahasa cintanya adalah quality time. Waktu bersama-sama. Nah sekarang saya mulai cari tahu apa bahasa cinta istri saya. Sudara istri saya puji Tuhan. Bahasa cintanya bukan rayuan gombal. Sudara. Setiap kali saya merayu dia dia bilang gombal lo katanya. Puji Tuhan. Bahasa cinta istri saya bukan sentuhan fisik. Dipegang malah ditabuk kita. Sudara ya. Bahasa cinta istri saya juga bukan gift hadiah. Puji Tuhan. Kalau bahasa cintanya gift. Kolektif bisa habis setiap hari. Sudara ya. Nah sudara bahasa cinta saya bukan gift. Saya masih ingat. Satu hari kami ikut retreat suami istri. Waktu malam terakhir itu ada acara candlelight dinner. Dan disitu panitia bisik-bisik bilang para suami bawa hadiah buat istrimu. Nah saya mulai cari tahu apa istri saya suka. Waktu itu istri saya lagi ingin beli krim leher. Dia pakai krim leher. Dan waktu itu krim lehernya habis. Dan waktu itu kita lagi punya keperluan lain sudara. Jadi dia tahan beli krim leher. Saya suka bilang pakai. Ah belilah sayang krimnya. Nanti tunggu keriput. Kamu kasih krim percuma aja. Sekarang masih belum keriput pakai krim. Dia bilang enggak lah masih banyak kebutuhan nanti aja. Dia butuh itu. Jadi saya diam-diam. Saya belikan dia krim leher. Acaranya di Lembang. Begitu sampai di Bandung. Panitia saya bawa apa sudara. Saya bawa krim leher. Ada teman saya. Dia tahu istrinya suka kerupuk. Dia bawa kerupuk aci yang putih itu satu plastik sudara ya. Panitia bilang jangan kerupuk lah. Jangan krim. Biasanya paling bagus itu kasihnya perhiasan sudara. Wow. Berarti masih beli lagi. Akhirnya kami ke toko persiasan. Isisnya sudah lama kepingin sekali pakai kalung salib sudara. Ya ada belian-belian dikit lah. Belian Huta Barat, Belian Huta Uruk sudara. Ada beliannya dikit. Nah akhirnya saya belilah. Saya beli sudara. Saya beli pakai kartu kredit. Nah akhirnya sampai di hari-hari hanya. Kedil light dinner. Waktunya kasih hadiah. Saya keluarin pertama krim leher. Begitu dia lihat krim leher. Dia termehek-mehek. Senang sekali. Saya bilang ini belum semuanya. Masih ada lagi satu surprise buat kamu. Saya berdiri. Saya buka kotaknya. Saya pasang di lehernya. Begitu saya duduk lagi. Dia tanya. Kamu beli berapa nih? Pakai kartu kredit. Mijil berapa? Kamu tahu gak ini mahal? Kita lagi punya banyak keperluan loh. Kamu jangan bersembarang. Bukannya sedang melamarah sudara. Benar. Ternyata bahasa cinta istri saya adalah quality time. Dia suka sama-sama. Kemana-mana sama-sama. Makanya kami itu kemana-mana nempel ke lem dan perangkos sudara. Gak pernah pisah. Kami di Amerika sama-sama. Kami Surabaya sama-sama. Kemana pun kami. Misalkan ke Australia, ke Singapura. Kemana pun. Ke City of Love pun sama-sama sudara. Kami gak pernah berpisah. Dia selalu maunya sama-sama. Bahkan kalau dia kumpul sama sepupunya. Sepupunya cewek semua sudara. Nah saya harus ikut. James Bondong. Betul gak sudara? Saya bilang saya udah kamu yang pergi. Gak, gak. Kamu harus ikut. Jadi saya harus ikut. Ikut kepo juga. Nah bapak ibu sudara sekalian. Benar itu bahasa cintanya. Jujur saya gak mau kumpul sama cinci ibu-ibu ayah. Sorry coy. Gak level gue. Betul gak? Tapi itu bahasa cintanya. Belajar berkorban. Belajar untuk mencari kepentingan. Orang lain. Bukan cuma untuk kepentingan kita. Sudara saya belajar. Ini saatnya kita berjuang. Untuk mengasih diri sendiri. Diri kita, ego kita terlalu puas. Ini saatnya kita memberkati orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Dikatakan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Yang kedua. Dua aja. Yang kedua adalah we must fight to forgive others. Kita berjuang untuk bisa mengampuni orang lain. Najmat yang diberkati. Tapi kita hidup dalam broken world. Kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada suami sempurna. Tidak ada gereja sempurna. Nah kalaupun ada gereja. Walaupun di gedung sempurna. Tapi gereja ini tidak sempurna saudara. Nah kalaupun ada gereja sempurna di Jakarta. Begitu Anda jadi jemaatnya. Gerejanya langsung tidak sempurna saudara. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada lembaga yang sempurna. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Tidak ada saudara-saudara. Suami yang sempurna. Istri sempurna. Saya mau cari nih. Para jomblo-jomblo happy dan abadi. Yang cari istri atau suami sempurna. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa saya terlambat menikah? Saya terlambat menikah saya. Karena saya mencari wanita yang sempurna. Saya mengharapkan malaikat menjelma menjadi manusia. Dan itu istri saya. Teman saya bilang. Ada para jomblo-jomblo abadi di sini. Untuk mencari istri. Mencari jodoh. Ada tiga B yang saya mau bagikan. B pertama berdoa lah. Keren dohani ya. B kedua berusaha lah. Sering-sering KPI, KPS, Sensi ya. Berusaha. Kalau berdoa gagal. Berusaha gagal. B ketiga. Bercermin. Sudara ya. Yang lu cari kayak apa. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada cewek sempurna. Tidak ada cowok yang sempurna. Anda menikah bukan dengan orang yang sempurna. Amen. Kami ini bukan dua pribadi yang sempurna. Yang sangat tidak sempurna. Yang punya kekurangan. Yang punya kelemahan. Tapi saya mau beritahu saudara. Dalam dunia yang tidak sempurna ini. Kita bisa terluka. Kita bisa dihianati. Kita bisa kecewa. Kita bisa marah. Betul gak? Ada satu kata-kata bagus banget. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa mengendalikan dia buang kotoran di atas kepala kita. Kita gak bisa mengendalikan orang tidak mengecewakan kita. Orang pasti bisa mengecewakan kita. Orang pasti bisa mengecewakan kita. Ironisnya yang sering mengecewakan kita, melukai kita. Bukan orang yang jauh. Tapi orang yang dekat dengan kita. Daud katakan bukan musuhku. Tapi kamu, 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 kamu. Sahabat dekatku. Sahabat karibku. Teman pelayananku. Sama-sama ke rumah Allah. Sama-sama melihat. Kamu menyakitkan saya. Sudara yang paling sakit itu. Kalau disakiti orang yang paling dekat. Yang paling dekat sama istri siapa? Makanya dalam rumah tangga itu unik ya. Orang yang paling Anda cintai adalah pasangan Anda. Tapi orang yang paling Anda benci juga adalah pasangan Anda. Nah bapak, ibu, sudara sekalian. Saya mau beritahu sudara. Orang yang paling dekat menyakiti kita. Saya melihat ini suara ibu dia nangis. Anak yang paling dia sayang. Anak yang paling dia cinta. Itu mengecewakan dia. Menghancurkan hatinya. Nah cuman kita gak bisa mengendalikan orang itu tidak mengecewakan kita. Tapi kita bisa memilih untuk tidak kecewa. Ada satu kebenaran yang mau sampaikan. Kita gak bisa mengendalikan orang tidak melukai kita. Tapi kita yang mengendalikan berapa lama luka itu akan tinggal dalam hati kita. Dengan berapa lama luka itu akan tinggal dalam hati Anda. Anda yang tentukan. Satu hari saya diminta melayani suara Oma. Sudah tua, sudah sepuh banget. Waktu sudah loyo, sudah tua. Anaknya bilang, Pak Doin, Mami ini kok sakit terus nih. Kenapa ya? Akhirnya saya doakan si Oma. Karena Oma itu sudah loyo, sudah sakit-sakitan, sudah lemah. Saya gak counseling. Rauh Kudus berikan saya hikmat untuk ajak si Oma doa Bapak kami. Rasanya semua orang kesehatan tahu doa Bapak kami. Nah waktu saya ajak doa Bapak kami. Saya bilang, ayo Oma doa Bapak kami. Bapak kami ada di surga. Dia ulangi, Bapak kami ada di surga. Dia kuduskanlah nama. Dengan lemah dia berkata. Ketika sampai bagian ampunilah kami. Seperti kami mengampuni. Dia bisa ngomong. Ayo Oma. Ampun ya. Gak bisa ngomong. Ayo Oma. Ampuni. Gak bisa. Saya bilang something wrong nih. Ada apa Oma? Tiba-tiba itu Oma nangis. Rupanya dia kepahitan. Dia sakit hati. Dia kecewa dengan suaminya. Dan kejadiannya sudah dari zaman Belanda saudara. Dan suaminya sudah meninggal beberapa puluh tahun sebelumnya. Bayangkan. Saya ketemu dengan dia kejadiannya sudah zaman Belanda. Dan suaminya sudah meninggal sekian puluh tahun. Tapi lukanya, dendamnya, sakitnya masih ada. Jemaat yang diberkati saudara jangan simpan dendam. Jangan simpan kemarahan. Baca bersama saya. Ephesus 4.26 Ephesus 4.26 ini bagus banget bilang gini. Ephesus 4.26 menulis demikian. Ephesus 4.26 Dikatakan begini. Apabila kamu menjadi marah. Janganlah kamu berbuat dosa. Artinya semua kita bisa marah. Kadang-kadang marah itu bagus loh. Kita marah karena kita mencintai. Kita marah karena kita sayang. Makanya bapak-bapak kalau isimu cerewet itu tandanya istrimu. Kok gak ada yang jawab sih? Sayang. Kenapa orang tua marahin anak? Karena sayang. Jika kau menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amaramu. Artinya kita bisa marah. Yang salah adalah kalau kita menyimpan kemarahan. Kita bisa sakit hati. Kita bisa kecewa. Kita bisa terluka. Tapi jangan pernah simpan itu dalam hati anda. Kita harus berjuang untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita. Jangan izinkan Tuhan taruh di hati saya begini. Jangan izinkan luka masa lalumu. Mensabotasi masa sekarangmu. Jangan izinkan luka masa lalumu menghancurkan hidupmu sekarang. Kita mau tutup tahun 2018. Apa luka yang sama mau dibawa lagi di tahun 2019? Apa sampah yang sama? Kesakitan yang sama? Dendam yang sama? Mau kita bawa di tahun 2019 lagi? Tidak. Bereskan tahun ini. Selesaikan tahun ini. Sudara, Anda berpikir ketika Anda bisa Anda sakit hati sama orang. Anda dendam sama orang. Orang itu tersakiti, terluka. Enggak. Orang itu malah happy-happy, senang-senang, makan enak. Kita yang tambah sakit hati. Ketika kita sakit hati, kita yang melukai diri kita. Kita sudah menghancurkan diri kita. Anda sudah menusuk diri Anda sendiri. Anda harus berjuang untuk mengantar lain. Bagaimana caranya? Ayat terakhir. Amsal 19, saya 11. Amsal 19, saya 11 menulis begini. Ayat ini luar biasa banget. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Dan orang itu dipuji, respect, dihargaikan apa? Memaafkan pelanggaran. Orang itu dipuji kenapa? Karena dia memaafkan pelanggaran. Suami istri enggak sempurna. Tapi kita menjadi pribadi yang saling memaafkan. Kita akan bisa memaafkan. Kita akan bisa memaafkan kalau Anda baca bahasa Inggris. Karena overlooking wrongdoing. Overlooking wrongdoing. Artinya kita harus melihat merampaui kesalahan orang terhadap kita. Contoh paling gampang begini. Bapak bisa melukai saya. Bapak bisa melukai saya. Bapak bisa mengecewakan saya. Betul enggak? Jangan lupa ya. Please ya. Nah saudara. Nah selama ini ketika kita terluka. Fokus kita kepada apa? Kejadiannya dan kepada orangnya. Betul enggak? Aduh dia jahat banget ya. Dia pernah melukai kita. Kalau kita pernah terluka dengan orang bernama Udin. Kita trauma dengan semua nama Udin. Betul enggak saudara ya? Betul enggak? Ketika kita dilukai orang muka kayak gini. Setiap dia melihat muka. Wah jangan ini. Betul enggak? Trauma. Nah saudara. Fokus kita pada kesalahannya. Fokus kita selalu pada orangnya. Tapi akhirnya bilang overlooking. Overlooking itu artinya apa? Kita harus melihat melampaui kejadian itu. Melampaui apa yang terjadi pada kita. Ketika kita bisa melihat melampaui itu. Kita akan bisa mengampuni. Karena melampaui itu ada Tuhan. Melampaui itu ada berkat Tuhan. Terjadi dalam hidup kita. Belajar dari Yusuf saudara. Yusuf dihianati oleh saudara-saudaranya. Yusuf difitnah oleh istri Potiphar masuk penjara. Dilupakan oleh juru minum raja. Betul enggak? Dilupakan. Dia dihianati saudara-saudaranya. Dari anak kesayangan menjadi budak. Difitnah dari budak menjadi orang tahanan. Dari orang tahanan dilupakan. Sudah Yusuf alami itu. Tapi Anda pernah baca Yusuf sakit hati? Yusuf kecewa? Enggak. Kenapa? Dia bisa melihat overlooking. Ternyata dibalik pengkhianatan. Ternyata dibalik fitnah. Ternyata dibalik dilupakan. Ada istana. Ada Prince of Egypt untuk Yusuf. Kalau enggak ada pengkhianatan. Kalau enggak ada fitnah. Kalau enggak dilupakan. Mungkin tidak ada istana buat. Yusuf. Cuma yang diberkati. Satu hari setelah Yusuf jadi Prince of Egypt. Sudara-sudaranya datang mau beli gandum. Yusuf kenal mereka. Mereka enggak kenal Yusuf. Akhirnya Yusuf buka kedok. Sudara. Kalau anda jadi Yusuf. Apa yang anda lakukan? Mereka enggak kenal anda. Anda kenal dia. Dan anda orang yang berkuasa pada waktu itu. Anda orang yang terkenal. Orang yang berkuasa. Hati-hati dengan kekuasaan. Kekuasaan bisa kita pakai. Kekuasaan juga kita bisa abuse sudara. Nah sudara. Yusuf bisa pakai kekuasaannya untuk balas dendam. Dunia ini perlu dengan balas dendam. Si Banis Batan Ancong balas dendam. Si Pitung balas dendam. Wang Feiyong balas dendam. Sarukan balas dendam. Tumpase goe. Ditagi hutange. Cekot cekot sirae. Betul enggak sudara? Semua balas dendam. Yusuf bisa balas dendam. Waktu dia buka dirinya. Sudara-sudaranya takut gemetar sudara. Mereka bilang gini. Kami jadi budakmu aja. Lucu ya. Dulu mereka menjual Yusuf menjadi budak. Sekarang mereka menawarkan diri jadi. Rasain lu senjata makan. Tuhan. Dulu dijual Yusuf jadi budak. Sekarang mereka menawarin jadi budak. Tapi Yusuf bilang tenang bro. Tenang bro. Lo, 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 lo. Merencana yang jahat buat gua. Tapi Tuhan. Overlooking. Tuhan. Merencanakannya yang baik buat saya. Dulu. Kalau ada orang hianati saya. Orang fitnah saya. Orang kritik saya. Sakitnya tuh disini, 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 disini. Tapi sekarang. Kalau ada orang jahatin saya. Saya bilang bro thank you banget bro. Lo dipakai Tuhan untuk memberkati gua. Lo dipakai Tuhan untuk membuat hidup gua jadi naik level lagi. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kadang-kadang saudara. Tuhan mau buat kita naik tangga. Tuhan mau buat kita naik tangga. Tapi gak ada jalannya. Jalannya adalah yang pertama. Pengkhianatan. Yang kedua apa? Fitnah. Yang ketiga apa? Dilupakan. Itu jalannya. Supaya hidup kita naik level. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara. Fight. Ini saatnya kita berjuang. Fight to love others. And fight to forgive others. Yang ketiga singkat aja. Kita harus berjuang untuk hidup benar. Gak gampang hidup benar. Kita harus berjuang untuk hidup benar. Saudara hidup benar itu gak gampang. Orang cari hidup nyaman. Kalau anda cari hidup nyaman. Gampang. Tapi hidup benar itu gak gampang. Dan kita sebagai orang Kristen. Anda cari kenyamanan. Anda keliru. Karena Yesus gak pernah janjikan kenyamanan. Yesus bilang ikut aku piko zalib. Yesus bilang dalam dunia kamu akan mengalami. Ini aja. Yesus gak pernah janjikan kenyamanan. Tapi Yesus janjikan kebenaran. Bagi setiap kita. Jumat City of Love tahun 2019. Berjuanglah untuk hidup benar. Berjuanglah untuk hidup kudus. Berjuanglah hidup yang berbeda. Dengan sesama kita. Amen. Life is a fight. Salami kiri kalian bilang. Life is a fight. Keep fighting. Tetaplah berjuang. Tetaplah berjuang. Tetaplah berjuang. Kita akan tutup 2018. Dan kita berjuang. Di tahun 2019. Untuk meraih kemuliaan Tuhan. Yang lebih besar lagi. Dalam hidup setiap kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita doa sama-sama. Kita doa sama-sama. Terima kasih.